Ternyata selama ini kita dibodohin teman-teman TV biasa ya, TV tabung, LED atau LCD itu Tidak perlu menggunakan set-top box ya Jadi TV kalian biasa tanpa Smart TV atau Android TV itu Tidak perlu menggunakan set-top box Titi, kalian tonton video ini ya, agar kalian tahu Halo teman-teman, kembali lagi di Ponsel Pintar Channel Sekarang kita akan membahas cara membuat ya TV kita itu sudah digital ya Mau TV tabung, TV LED, LCD ya Bisa teman-teman ya Tapi kalian harus tonton video ini sampai selesai ya Karena informasinya akan ada di dalam video ini ya Jadi ini adalah update-an tahun 2023 ya teman-teman ya Mungkin yang 2022 lalu, mungkin sudah basi ya Atau kalian sudah tahu Nah, tapi banyak sekali teman-teman yang tidak tahu ya Caranya dan harus membeli set-top box Padahal tidak harus membeli set-top box ya Di TV tabung, LED atau LCD yang kalian miliki di rumah Nah, bagaimana kalian tonton videonya sampai selesai Agar kalian mengetahui informasi yang saya akan bagikan Saya giniin ini ya, tangan saya teman-teman ya Karena kalau saya giniin Nanti itu terkena hak cipta ya Nah, sekarang saya harus hati-hati teman-teman Karena ya, tayangan sekecil apapun ya Kalau semua gitu ya, kelihatan Acaranya nanti diklaim hak cipta teman-teman Jadi saya harus tutupi sedikit ya Sebagian agar tidak terkena hak cipta Nah, karena banyak sekali teman-teman yang nanyakan Wah, kenapa tangannya itu mengganggu sekali? No Tangan saya tidak mengganggu di sini teman-teman ya Nah, jadi tangan saya ini adalah tangan dewa Tangan dewa yang sering kalian lihat ya teman-teman ya Karena ini yang buat kalian pintar juga teman-teman Oke, begini teman-teman Ini kan kalian bisa lihat ya Itu HD ya teman-teman ya Nah, di sini saya kasih informasi kalian semua ya Nah, sekarang itu TV LED ya LCD Bukan TV Smart TV atau Android TV ya teman-teman ya Tapi TV LED LCD Bahkan yang belum Smart TV atau Android TV Sudah banyak dijual Yang digital teman-teman ya Nah, jadi kalian cari saja di online shop itu Harganya itu bahkan di bawah 1 jutaan teman-teman Jadi murah sekali ya Jadi jangan heran Kalau TV tabung sekarang ya Sudah ada yang digital TV LED LCD Yang belum Smart TV atau Android TV Juga sudah ada yang digital Jadi Informasi ini penting sekali kalian ketahui Karena banyak sekali orang-orang yang membeli TV tabung Atau TV LED LCD tetap membeli set-top box Nah, jika TV kalian sudah digital Ya, tidak perlu membeli set-top box Tapi ada juga TV yang tulisannya sudah digital Namun belum digital Nah, jadi kalian harus hati-hati teman-teman ya Nih contohnya nih Digital Nah, bahkan tulisannya besar banget dari TV-nya teman-teman tuh Kalian bisa lihat Cuman TV ini tulisannya sudah digital ya Tapi belum digital Makanya kalian harap hati-hati ya teman-teman ya Ini informasi penting kepada kalian ya Nah, untuk merubah Atau untuk mengetahui ya teman-teman Bukan merubah ya Tapi mengetahui Karena kan setiap TV itu kan berbeda-beda ya Nah, untuk mengetahui TV kalian itu Tidak perlu menggunakan set-top box lagi Kalian bisa cek yang seperti ini Kita akan contohkan sekarang ya teman-teman ya Nah, kebetulan TV tabung saya ini Itu kan belum digital teman-teman ya Nah, jika kalian masuk ke TV-nya Ke AV gitu ya di remote-nya Misalkan AV Nah, terus cuman ada AV1, AV2 gitu Biasanya itu TV-nya belum digital teman-teman ya Nah, jadi nanti kalau TV kalian itu sudah digital Itu ada keterangannya teman-teman Keterangannya itu mungkin di TV ya Digital TV teman-teman ya Atau mungkin antena gitu ya Dan lain sebagainya ya Kalian bisa coba dan cek TV kalian sudah digital atau belum Tapi tenang teman-teman Saya akan contohkan Kalian menggunakan TV yang berbeda Agar kalian tidak salah beli Dan mengetahui informasi sedetail mungkin Tentang TV yang tidak perlu menggunakan set-top box lagi ya teman-teman ya Jadi kalian harus perhatikan Agar tidak salah beli atau tidak membazir ya Beli set-top box padahal TV-nya itu sudah digital Jadi tidak perlu lagi set-top box Oke Ya, seperti ini teman-teman ya Nih, saya akan menggunakan TV yang satunya ini Nah, jadi saya akan menggunakan TV yang satunya ini Nah, ini TV LED ya Yang sudah Yang analog ya Tapi sudah support digital teman-teman Nah, ini update-an 2023 Jadi, kalian bisa melihat update-an terbarunya Dan tidak perlu khawatir lagi Kalau TV kalian itu Apa? Jika sudah digital Tidak perlu membeli set-top box digital lagi ya Jadi, kalian Rekhati-hati ya teman-teman ya Baiklah Disini kan sudah nyala ya teman-teman ya Nah, disini Contohnya ya teman-teman ya Nah, ini adalah analog teman-teman Siran analog Nah, kebetulan Di tempat saya ini Analog itu Sudah di non-aktifkan teman-teman Kalian bisa lihat ya Nah, jadi sebelumnya Acaranya itu masih ada disini teman-teman nih Ini lengkap ya acaranya ini ya teman-teman ya Nih, ini saya scan semua Lengkap acaranya ya Dari 1 sampai 18 ini teman-teman Cuman, saat sudah di non-aktifkan ya Sinyal analog di area saya Jadi, saya tidak bisa lagi menonton siaran analog Nah, karena TV saya sudah tidak bisa untuk siaran analog Jadi, saya harus merubah TV ini ke digital ya Tapi, tanpa menggunakan set-top box lagi ya teman-teman ya Tanpa menggunakan set-top box lagi Nah, ini yang saya tekankan kepada kalian ya Bahwa TV-TV sekarang itu Rata-rata ya Tanpa menggunakan set-top box lagi Sudah bisa digital ya Cuman, kalian harus tanya ke penjualnya ya Nah, ini sudah digital atau belum gitu kan Kalau belum, lebih baik jangan dibeli TV-nya ya Ini untuk pengguna baru ya Atau mungkin teman-teman yang sudah kaya Ingin mengganti TV-nya ya Nah, mungkin ribet menggunakan set-top boxnya Lebih baik membeli TV digital Oke, seperti itu ya Nah, caranya kita langsung ke setting Atau mungkin ke AV ya Nah, seperti tadi ya Kalau di remote TV itu AV ya Ini contohnya ya Ini remote TV kalian bisa ke AV ya Nah, tapi kalau di TV yang ini Saya bisa langsung nih ya Ini remote TV atau AP ya Tapi kalau di TV ini Saya bisa langsung ke setting nih Setting Kemudian saya ke sumber ya Nah, di sini ATV ini adalah analog TV ya teman-teman ya Nah, jadi kalau saya akan merubah ke digital Saya harus ke antena TV teman-teman Nah, jadi antena TV ini adalah DTV ya Digital TV DTV saya Nah, mungkin TV kalian mereknya berbeda Kalian bisa Apa namanya ya Mencari ya Selain ATV ini ya teman-teman ya Karena ATV ini adalah analog TV Jadi kita bisa klik antena TV ini Nah, biasanya mungkin di TV-TV dengan jenis berbeda Atau merek berbeda Itu tulisannya beda-beda ya Nah, jadi kalian coba-coba saja dulu Karena Kalau kalian tidak tahu TV kalian sudah digital atau belum ya Kalian bisa memanfaatkan remote ini Untuk membuat TV kalian bisa digital Tanpa harus membeli set-top box digital ya Itu untuk TV yang belum Yang sudah support digital teman-teman ya Tapi kalau belum support digital Memang ada cara lain teman-teman ya Tanpa beli set-top box Cuman saya sudah share di video saya yang berbeda ya teman-teman Langsung saja cek di ponsel pintar ya Kalian bisa cek videonya di sana Ada kok membuat TV biasa ya TV tabung LED LCD itu Tanpa harus beli set-top box teman-teman Gampang banget ya Nah, jadi Kalian bisa cek di sana ya Karena banyak sekali ya Tutorial seperti itu Yang sudah saya share kepada kalian Kalian tinggal cari saja di ponsel pintar Kemudian saya klik antena Nah, di antena ini Otomatis nanti ada tuh Kalian bisa lihat ya Ini ada acaranya Oke Jadi acaranya ini sudah ada Karena saya sudah scan ya channelnya ya Nah, untuk kalian yang Baru pertama kali masuk ke sini Kalian harus scan dulu channelnya teman-teman Kalau kalian belum scan channelnya Kalian tidak akan mendapatkan siaran digitalnya teman-teman ya Nah, begitu teman-teman ya Nah, pastikan juga Area kalian itu sudah support digital Agar kalian bisa menonton Siaran digital dengan nyaman ya Di TV kalian Karena Kalau TV-nya sudah digital ya Nah, terus area kalian belum digital Ya, percuma beli TV digital Atau Kalian beli set-top box digital ya Menggunakan TV biasa Terus area kalian belum support digital ya Sayang sekali Kalian tidak bisa Menonton Siaran digital Gitu ya teman-teman ya Jadi, pastikan area kalian sudah digital dulu ya Baru Kalian coba seperti ini Tapi tidak ada salahnya Kalian coba menggunakan antena yang lebih tinggi ya Siapa tahu masih bisa nangkap siaran-siaran digital Ya, walaupun tidak sebanyak yang kalian bayangkan Untuk area kalian ya Begitu ya teman-teman ya Jadi, ini tanpa set-top box teman-teman ya Jadi, TV saya ini adalah TV analog Dan bisa digital Tanpa menggunakan set-top box lagi Dan ini TV ini Ya, ada yang TV digital ya Tanpa set-top box Tapi, ini tulisannya saja digital Tapi, belum digital ya Jadi, saya menggunakan bantuan set-top box ini teman-teman Kalian bisa lihat ya Tapi, kalau yang ini ya Tanpa set-top box teman-teman ya Oke Seperti itu ya Semoga bermanfaat ya Informasi saya ini Jika kalian milik pertanyaan seputar video ini Atau video-video lainnya di channel ini Langsung saja tulis di kolom komentar Jika ada salah kata Mohon maaf dan sampai jumpa di TV seberikutnya Dadah